Selanjutnya Buya pertanyaan yang kedua disini Bagaimana hukumnya seorang suami yang sudah menyatakan talak tiga Rujuk kembali Jadi sudah telak tiga Namun mereka rujuk kembali Dan yang menikahkan seorang tokoh Dan tokoh yang menikahkan orang yang dua itu Tidak tahu kalau sudah telak tiga Ini mungkin ini ada dua pembahasan Dimana pertama ada tiga poin pertanyaan Iya tiga poin ya Iya ya Buya Ini pertanyaan tersebut dari Hamba Allah Desa Murtaci Kecamatan Pademu Pemekasan Yang pertama Milarahmanohim yang pertama Tentang talak tiga Jadi talak itu ada tiga Dengan satu kali ucap Itu talak tiga namanya Ada talak tiga kali Iya ya Marrah Di dalam Al-Quran Kalimatnya adalah Talak itu dua kali Terus di akhirnya Jadi kalau sudah ketiga kalinya Maka harus menikah dengan Atau dinikahi oleh laki-laki lain Jadi talak itu Dua kali Yang masih berhak kembali Yang bisa kembali Itu seorang suami Jadi dari kalimat ini Maka Ulama berbeda pendapat Apakah Seorang suami yang mengucapkan Pada istrinya Kamu talak tiga Apakah jadi Tiga kali talak Apakah hanya jadi satu Yang pertama Ulama menyatakan Bahwa ketika seorang suami Mengatakan Pada istrinya Kamu talak tiga Maka akan jatuh tiga Sudah tiga kali talak Termasuk Imam Madhab yang empat Kemudian Yang kedua Apabila seorang suami Mengatakan pada istrinya Kamu talak tiga Maka jatuhnya hanya satu Iya Di antaranya Imam siapa saja itu Yang Yang pendapat yang pertama Alama adalah Imam Madhab yang empat Secara umum Iya Kemudian yang kedua Adalah Ulama Yang Berada dalam Setiap Madhab yang empat Itu Jadi Ada beberapa Ulama Yang tergabung Dalam Madhab yang empat Yang mengatakan Bahwa ketika Seorang suami Mengatakan Kamu talak tiga Maka itu Hanya jadi satu Karena Berlandaskan Hadis Ibn Abbas Jadi pada Masa Rasulullah Setelah Rasulullah Wafat diganti Abu Bakar Setelah Abu Bakar Wafat diganti Nah dua tahun pada Masa Umar Masih diberlakukan Bahwa ketika Orang Seorang suami Mengatakan Kamu talak tiga Jadi satu Di masa Rasulullah Di masa Abu Bakar Dua tahun Awal kepemimpinan Sayyidina Umar Nah setelah Sayyidina Umar Radiyallahu anhu Dua tahun memimpin Maka ada Banyak usulan Dari para Sohabat Dan para Tabi'in Bagaimana seandainya Itu dijadikan Atau Dijadukan Tiga kali Radiyallahu Sayyidina Umar Menyetujuinya Iya Itu Awal Asal-mu'asal Kenapa Berbeda pendapat Antara para ulama Jadi Ucapan Begitu ya Jadi ulama Yang Ber Pendomban Pada Keputusan Sayyidina Umar Dan para sahabat Pada masa Kepemimpinan Sayyidina Umar Maka Akan mengatakan Bahwa Talak Tiga Dengan satu Kali ucap Itu jadi Tiga Jatuh Tiga Kalau alama Yang berpendoman Pada masa Nabi Dan pada Masa Abu Bekar Dan dua tahun Kepemimpinan Sayyidina Umar Maka akan Mengatakan Bahwa Talak Tiga Dengan satu Kali ucap Menjadi Satu kali Talak Itu yang pertama Kemudian Yang kedua Tentang Rujuk Rujuk Itu Tidak Perlu Nikah Kalau di Masa Idah Jadi Dalam Al-Quran Jadi Bu'ulnya Bu'ul itu Kan Kalau Hewan Pejantan Artinya Suami Yang Jantan Jadi Suaminya Pada Waktu Iddah Pada masa Iddah Itu Yang paling Berhak Untuk Kembali Pada Isterinya Artinya Tidak Perlu Nikah Kalau Dalam Madhab Syafi'i Cukup Mengatakan Raja' Tukih Saya Kembali Jadi Di masa Iddah Iddah Itu Masa Menunggu Jadi Iddah Itu Tiga Kali Suci Atau Tiga Kali Hid Sekitar Tiga Bulan Jadi Ketika Ditalak Pada Saat Hid Nunggu Suci Satu Hid Lagi Suci Lagi Dua Hid Lagi Suci Lagi Tiga Itu Iddah Di 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 Masa Iddah Itu Seorang Suami Ingin Kembali Silahkan Tanpa Harus Nikah Lagi Kenapa Karena Palak Itu Kan Bukan Putus Jadi Palak Itu Apa Melepaskan Jadi Akat Itu Kan Ikatan Jadi Seorang Laki-laki Diikat Dengan Seorang Wanita Diikat Dengan Akat Yang Syar'i Kemudian Kalau Tolak Itu Melepas Ikatannya Itu Lepas Artinya Dengan Rujuk Sambung Kembali Kalau Fasah Rusak Jadi Ikatan Itu Dirusak Dihancurkan Itu Fasah Namanya Maka Tidak Bisa Rujuk Harus Nikah Lagi Itu Bedanya Jadi Bedanya Fasah Dengan Tolak Jadi Kalau Tolak Itu Tak Perlu Nikah Lagi Pada Masa Iddah Kemudian Kalau Fasah Tidak Ada Rujuk Harus Nikah Lagi Kenapa Karena Ikatannya Rusak Fas 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 Nikah Itu Merusak Ikatan Kemudian Kemudian Yang Yang Ketiga Dari Pertanyaan Itu Bahwa Jadi Yang kedua Tadi Rujuk Itu Tidak Perlu Nikah Yang bertanya Dini Nikah Lagi Tidak Perlu Nikah Lagi Begitu Kemudian Yang ketiga Betul Namun Kemudian Ketika Misalkan Ini Yang Rujuk Yang Bertanya Ini Yang Dimaksud Pertanyaan Tersebut Merujuknya Itu Sudah Beberapa Tahun Kemudian Artinya Yang telak Sudah Beberapa Tahun Kemudian Lebih Dari Masa Iddah Ini Bagaimana Hukumnya Bu Bukan Rujuk Itu Karena Sudah Burukan Istri Jadi Seorang Wanita Yang Masih Dalam Lingkaran Iddah Itu Masih Statusnya Istri Iya Artinya Wajib Nafkah Bisa Rujuk Kalau Sudah Lebih Dari Tiga Bulan Sudah Lepas Bukan Istri Lagi Suami Tidak Wajib Memberi Nah Kalau Mau Kembali Maka Harus Istri Itu Namanya Tolak Bain Suhra Jadi Tolak Itu Ada Tolak Ruj'i Ada Tolak Bain Ruj'i Artinya Dalam Masa Iddah Tolak Bain Artinya Lepas Iddah Bain Itu Ada Dua Ada Bain Suhra Ada Bain Kubra Kalau Bain Suhra Itu Habis Masa Iddah Kalau Bain Kubra Artinya Tolak Tiga Kali Tolak Kalau Sudah Tiga Kali Tolak Kemudian Sudah Lewat Dari Masa Iddah Mau Balik Lagi Apakah Ini Ketika Penyampaiannya Ini Tolak Tiga Apakah Ini Harus Pakai Mohalil Nah Ini Yang Yang Pertanyaan Ketiga Ketika Ada Orang Tolak Atau Seorang Wanita Ditalak Tiga Kali Jadi Kita Mengikuti Yang Tiga Kali Ditalak Tiga Kali Kemudian Dinekahkan Oleh Seorang Tokoh Dan Tokohnya Tidak Tahu Maka Bagaimana Hukumnya Al-Qawlu Kawlu Jadi Kalau Wanitanya Mengaku Tidak Tiga Kali Tidak Apa-apa Tokohnya Jadi Yang Dibenarkan Pada Saat itu Adalah Pengakuan Seorang Wanita Karena Yang Mempunyai Masalah Jadi Umpama Ada Seorang Wanita Yang Kenyataannya Sudah Tiga Kali Cerai Terus Datang Pada Kita Minta Dinikahkan Dengan Soalnya Kita Kan Tidak Perlu Tahu Kamu Sudah Telak Tiga Anuguran Tidak Perlu Dinekahkan Saja Jadi Al-Qawlu Qawlu Mudda Yang Dibenarkan Pengakuan Dari Seorang Wanita Itu Saya Saya Mesti Dua Kali Terlaku Sudah Dinekahkan Jadi Tidak Perlu Diproses Secara Detail Bagaimana Kejadiannya Tidak Perlu Bukan Perkara Kalau Yang Mengawinkan Itu Yang Menikahkan Seorang Tokoh Tersebut Mengetahui Ketika Sudah Di Akad Itu Bagaimana Hukum Untuk Tokohnya Tidak Membatalkan Tidak Membatalkan Membatalkan Jadi Sesuatu Yang Telah Terjadi Dengan Keyakinan Al-Yakina Yuzalubisya Jadi Nikahnya Itu Kan Dilaksanakan Karena Keyakinan Yang Mengakar Sudah Sah Kemudian Sesuatu Yang sudah Sah Dengan Suatu Keyakinan Tidak Bisa Dibatalkan Karena Keraguan Terjadi Itu Sama Seperti Orang Salat Sudah Yakin Sah Tapi Ternyata Setelah Salat Masih Ragu Apakah Saya Tadi Sudah Tidak Terlaksana Sudah Tidak Bisa Dibatalkan Terus Hukum Untuk Suami Istri Yang Cerai Sudah Terlak Tiga Ketika Mau Nikah Kembali Itu Tidak Menyampaikan Kepada Seorang Tokoh Ini Dihukumi Bagaimana Yang Dua Suami Istri Nah Itu Tanggungjawabnya Dia Dengan Allah Jadi Sudah Bukan Di Ranah Wilayah Manusia Bukan Tapi Kalau nikah Nyesah Sudah 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 Terlaksana Kemudian Nah itu Tentang ketidaktahuan Tokoh Itu Jadi Kalau Yang Menikahkan Itu kan Namanya Ya Melaksanakan Ibadah Membuat Atau Menolong Orang Agar Beribadah Terus Dirinya Sendiri Beribadah Menikahkan Kemudian Tentang Apa Satunya Tentang Talak Tiga Jadi Perlu Didegaskan Bahwa Talak Itu Ada Talak Tiga Dengan Satu Kali Ucap Maka Itu Yang Paling Dikuatkan Dalam Semua Negara Islam Adalah Yang Jadi Satu Kalau Sekarang Jadi Dalam Kesepakatan Ulama Dunia Dalam Menak Al Fibhi Jadi Disepakati Bahwa Itu Jadi Satu Jadi Seorang Suami Mengatakan Kamu Talak Tiga Jadi Satu Kenapa Karena Landasannya Dalam Al-Quran Merah Jadi Dua Kali Tapi Untuk Madhab Yang Empat Menjadi Tiga Kali Tiga Kali Berlandaskan Pada Keputusan Sejendak Umar Keputusan 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 Keputusan